Wali Kota Jambi Syarif Asya bersama Wakil Wali Kota Jambi Maulana meresmikan secara langsung Gedung Baru Bapeda Kota Jambi. Pada kesempatan ini juga digelar syukuran atas berdirinya Gedung Baru tersebut. Wali Kota Jambi Syarif Asya mengatakan bahwa perencanaan pembangunan Gedung Baru Bapeda Kota Jambi ini sudah lama dan baru bisa terrealisasikan pada tahun 2020 hingga 2021. Dengan Gedung Baru ini harapan kami bahwa kinerja, semangat, mindset, perilaku, seluruh ASN dan non-ASN Bapeda Kota Jambi harus ada peningkatan. Jangan seperti misalnya masih di Gedung yang lama. Gedung yang lama sudah bagus kinerjanya, tapi dengan Gedung Baru ini harus lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih telah menonton!